Kalau memang berbicara soal penyelidupan satwa nih, Yarsan Nirlaba Pro Fauna Indonesia mencatat pada 2015 silam terjadi hampir 5.000 kasus perdagangan satwa liar dan 370 kasus perburuan satwa liar. Ya Aris, dan ini juga tren kasusnya ya terus meningkat, bahkan kini satwa incaran ini gak sekedar liar aja, tapi juga memburu ginatang langka dan hampir punah. Baris Krimpori bahkan menyebut tren kasus perdagangan satwa hampir sama besarnya dengan kejahatan narkotika, perdagangan manusia dan senjata gelap. 85% satwa yang dijual belikan di pasar gelap diambil dari alam dan hasil perburuan liar. Miris. Karena faktanya dari perburuan tersebut tak hanya mengincar satwa yang populasinya masih tinggi, tapi juga memburu satwa langka dan hampir punah. Data dari World Wildlife Fund 2018 adalah 60% hewan hilang hanya dalam kurun waktu 50 tahun. Baris Krimpori merilis perburuan dan perdagangan kerap terjadi karena alasan bisnis, pengobatan, tradisi, dan budaya lokal, serta gengsi bangga memiliki satwa langka. Modusnya penyelundupan lewat jalur-jalur perbatasan dan bahkan kini telah lebih bebas di media sosial. Satu dekade silam atau pada 2009, kerugian yang dicatat pemerintah akibat perburuan ini mencapai 9 triliun rupiah tiap tahunnya. Angka ini pun bisa semakin tinggi berbanding lurus dengan jumlah kasus yang terus meningkat, yang pada akhirnya mengganggu rantai makanan di alam.